Hei dan hao, bangunan, balik lagi di JATV channel Dan sekarang saya lagi mainin challenge yang baru ya, tantangan amarah Yang udah mulai dari tadi, tapi saya baru main ini tadi Dan sekarang udah 9 win, tadinya saya pake deck lavaloon seperti biasanya Karena sebelum saya main ini, saya harus kelarin grand challenge dulu temen-temen Agar bisa buka challenge ini Karena saya tadinya itu udah grand challenge di tengah jalan Tapi belum saya kelarin, jadi saya gak bisa mainin challenge ini langsung Tadi saya ketemu deck yang barbarian hat, bangunan-bangunan gitu ya temen-temen Spam bangunan Dan itu kuat banget di challenge kali ini Dan saya mau coba deck ini, saya mau bagikan ke deck ini Walaupun saya cuma dapet dari orang juga Tadinya saya main di grand challenge, jadi saya dapet 12 win lagi dengan deck lavaloon Yang saya share kemarin, tapi saya gak record itu Karena ya gak ada yang beda ya temen-temen, lagi record nih New challenge Jadi disini saya mau bagikan ke temen-temen decknya, cara mainnya juga Karena saya juga cuma dapet dari orang juga ya Ini decknya temen-temen, kalian bisa lihat dulu kalau kalian mau copy Oke kita langsung aja di match ke sembilan ini temen-temen Yang kita udah dapet lawan dari clan notorious croacia mungkin Dengan nickname Mario Face Force ya itu Ada barbarian hat yang bisa kita pasang, kita bisa pasang di tengah atau di kanan, di kiri Disuai feeling kalian aja ya temen-temen, jadi bebas aja buat kalian Jadi bebas aja buat kalian Dia pakai Prince disini, kita tunggu dulu aja biar agak maju Prince nya Kita pakai wizard dari sini temen-temen, kemudian kita pakai Goblin Gang kita untuk distract Prince nya Dan disini kita bisa pakai wizard kita buat nahan Dark Prince nya temen-temen, disini kita akan coba pasang furnace Oh Fireball udah dipasang, kita langsung aja pakai Goblin Heart Disini kalian bisa lihat temen-temen, udah ada tiga bangunan yang hit point nya Masih sangat banyak yang bisa bombardir, defense atau pertahanan lawan sebelah kiri Kalian lihat Prince nya turun lagi, kita bisa pakai barbarian hat lagi Tapi kita sabar dulu aja karena dia punya Faible dan kita gak tau semua kartunya Oh dia menggunakan elixir pump, kita lock dulu ke arah Prince nya Kita pasang lagi mungkin, kita tunggu dulu aja lah temen-temen Kita setiap aja disini ke arah wizard nya Kalau kita pasang nanti kita gak tau juga ya temen next card nya Kita tunggu aja ini barbarian hat saya hancur dan kita pasang lagi disini Oke sekarang kita masih punya barbarian hat yang full hit point Dan kalian bisa lihat banyak sekali hit yang masuk ke tower dia sebelah kanan saya Dan saya akan pasang furnace lagi disini kalian bisa lihat temen-temen Dan PK adalah kartu yang disimpan lawan Fireball udah digunakan, kita bisa pakai disini Goblin Heart Sebagai pertahanan lagi sekaligus spam Dan kita disini hanya tugasnya cuma bertahan ya temen-temen Gak ada timing buat nyerang Atau deck ini emang disetting buat counter aja Dan selalu dapetin spell bait nya ketika fireball digunakan Kita pasang bangunan ketika kita lock aja disini Untuk cycling card kita juga Disini ada barbarian hat yang bisa kita pasang disebelah sini Jadi kita punya 2 barbarian hat dan ini wow sangat kuat Pertahanannya sangat kuat Disini kita tunggu aja elixir kita untuk memasang furnace Dan fireball udah dipakai, furnace kita free lagi dari fireball Dan kalian bisa lihat temen-temen 3 elixir pump lawan Dan ini tuh gak masalah sih Karena disini kita dapet value yang sangat banyak Kalian bisa lihat disini ketika kita bertahan seperti ini Kita hanya memasang bangunan, kita zep dulu ke arah draft prince nya Dan kita hanya perlu menggunakan zep lock, zep lock seperti ini temen-temen Ketika lawan hanya bertahan saja Atau lawan tidak memaksa untuk menyerang Dan kalian bisa lihat wizard adalah kartu yang disimpan lawan juga Disini saya sampai gak hafalin temen-temen Berapa kartu lawan yang udah keluar atau apa aja kartu lawan Karena disini deck ini emang kuat banget ketika kita bermain di challenge ini Kita pakai Goblin Gang disini Fireball udah dikeluarin lagi, kita pakai lagi Barbarian Goblin Heart maksudnya Kalian bisa lihat tinggal 218 dan zep tinggal sedikit lagi Satu kali lock mungkin ya, 2 kali lock ya Lock zep mungkin ya temen-temen Kita langsung pakai disini furnish lagi karena fireball udah dipakai oleh lawan Dan kalian bisa lihat satu tower udah down Bahkan sampai lock kita aja gak sampai nyentuh ya temen-temen Kita bisa pesang lagi disini Barbarian Heart Oke temen-temen dan kita bisa menangin match kali ini Fireball adalah spell lawan kita kasih bendera kematian dan juga emot Bowo disini Ya emot Bowo bukan air calling lagi ya tapi Bowo ya Oke temen-temen dan kita udah dapet 10 win kali ini Kita buka dulu aja gold win chestnya Dan hal ini kita dapet 490 yang jadi gold semua ya temen-temen Udah gak usah kita pikirin ya Ada satu kartu yang mungkin bisa menambahin yaitu bola ice Dan kita langsung aja karena gak ada chat yang bisa kita bales Kita udah dapet 10 win kali ini ya Lawan kita Hadry dari clan 5T Kings SG Kita bisa pasang disini furnace atau kalian mau pasang goblin hut juga gak apa-apa Gak masalah bener-bener ini Kayaknya udah disetting deck ini tuh kuat banget Oh ada witch Dari tadi saya belum nemuin witch Maksudnya ketika saya menggunakan deck ini Karena saya sendiri juga baru menggunakan deck ini Kita akan pakai lock aja disini untuk mundurin semuanya Kalian bisa lihat temen-temen wizard saya di posisi yang sangat tepat Jadi ketika kita menumpuk ketika kita memisah wizardnya Lawan juga bingung akan pakai spell apa yang akan dia pakai Disini kita tunggu aja elixir kita buat badan hatnya Dan kalian lihat disini lawan hanya akan fokus menahan kartu spam saya Atau bangunan-bangunan building saya yang menghasilkan troops-trups ini Kalian bisa lihat temen-temen saya cuma perlu masang-masang gini doang Disini tadi dia ada valkyrie ya temen-temen kita lihat dulu aja Oke valkyrie udah keluar Kita tahan dengan save dulu disini Kemudian kita akan pakai mini pk di sebelah kiri pada hawk ridernya Jadi disini ada dua kartu kuncinya Yaitu ketika kita menggunakan wizard dan mini pk Mini pk untuk pertahanan bawah dan wizard untuk pertahanan udara Itu sangat-sangat gimana ya Ibaratnya itu melengkapi banget ya temen-temen Kalian bisa lihat disini bari-barian saya connect dan berwahit dari goblin saya juga connect Dan kalian bisa lihat disini saya bahkan tidak perlu ngelock ke arah zepisnya Karena zepisnya udah mati sendiri kena spam dari bangunan saya ini Kalian bisa lihat temen-temen disini saya sampai menumpuk bangunan saya Kalian bisa lihat satu tor udah down dan disini kalian bisa lihat jahennya sampai gak bisa di cover Ini kan bisa Ini konjol banget ini bener-bener kalian bisa lihat Ini mau trikron loh Sampai lawan bingung eventnya gimana caranya ya Kita bisa pakai mini pk disini dan ini cepet banget gamenya Bener-bener kerasa kalau kita ini jadi dewanya class royal Kalau pakai deck ini ya Deck arsitek ini ya mungkin temen-temen Kita langsung aja lanjut disini kurang satu game lagi Kita bisa menangin challenge ini Kita lihat dulu chatnya Halo youtube Halo rangga makasih ya Oke temen-temen jadi kita akan lanjutin aja langsung disini Satu game lagi untuk mendapatkan angka 12 Yang ketiga kalinya Karena saya habis trik dua kali ya temen-temen Dan ini ketiga kalinya kalau kita berhasilan Kita simi dari kranolos Kita pasang langsung aja bar-baran hat Oh kita agak berakang Nampaknya decknya sama temen-temen ya Oh ternyata sama beneran Ini akan menjadi pertandingannya sangat seru Mungkin saya bisa kalah kalau seperti ini Karena saya belum pernah menemukan deck yang sama seperti ini Kita bisa pakai dulu wizard disini untuk menahan Oh dia pakai elixir pump Sokelah kita tunggu dulu Kita Udah tau ada tiga kartu Oh ada meganet Gila teman-teman Kita akan pakai mini pk aja disini ke arah meganetnya Oke Oke kita gak perlu lock Kita akan pasang bar-baran hat disini Oh gila Gila kartunya momen Empat lima kartu yang udah keluar bersama meganet Oh 6 kartu dengan 5 ball Kita akan pasang lagi golden hatnya ya teman-teman Di sebelah sini Oke kita tunggu dulu Kita lock aja disini Untuk cycling kartu ke furnace Oke kita bisa Pasang furnace dulu disini Oh dia pasang elixir pump teman-teman Ini ada timing Mungkin jika kita bisa rush langsung ya teman-teman Kita akan coba mini pk Bersama dengan goblin geng disini Oh dia pasang bar-baran hat Kalian bisa lihat teman-teman Ini bisa satu tower hancur loh Kita bisa culik-culik dari Oh gila-gila Satu tower down Oke kita pasang langsung goblin hat Dan kita bisa nyuri satu tower dari lawan teman-teman Timing yang sangat tepat Di saat saya perkiraan saya Tadi ketika dia pasang elixir pump Dia akan meganet ke arah kiri Tapi dia malah pasang bar-baran hat Dan itu adalah timing yang sangat tepat Kalian bisa lihat goblin saya bertumpuk Dan itu menghancurkan bangunan lawan Dengan begitu cepat Oke kita langsung pasang lagi furnace Disini kita tinggal bertahan aja Kita gak perlu banyak waktu Untuk mikir Karena kita tinggal pasang-pasang aja Bangunan-bangunan kita Dan kalian bisa lihat teman-teman disini Aduh bangunannya sangat-sangat Konyol Kita langsung pasang goblin geng disini Untuk elixir pump lawan Sembari kita cycling kartu Kembali ke kartu bangunan kita Dan satu lagi yang perlu diingat Adalah spell lawan hal-hal viable Kita gak perlu numpuk wizard kita nanti Kalau kita mau keluarin wizard Disini tinggal 40 detik lagi Untuk kita bertahan Kita bisa pakai wizard ke depan Mega netnya udah dikeluarin lawan ya teman-teman Sehingga kalian bisa lihat Barbaran hatnya hancur Paling tidak wizard kita udah berkonstribusi banyak Buat ngancurin building dari lawan Yang akan jadi cover dari mega netnya Dan bahkan mega netnya udah mati duluan Sebelum sampai ke area saya ya teman-teman Cuma satu kali lompatan aja Dan udah mati duluan Kita bisa pasang lagi disini Goblin hat Dan ini tinggal kita bener-bener Tinggal defense Tower saya bener-bener Gak tersentuh banyak di make ya teman-teman Kita bisa pakai goblin geng disini Kemudian kita bisa pakai mini pk Ke arah mega net disini Dan kita bisa lock aja kesini Kalian bisa lihat teman-teman rapi banget Dan ini bener-bener gak bisa dibendung lawan Kita langsung ngasih bendera kematian Dan emot bobo disini untuk lawan Oke teman-teman Dan ini adalah match yang paling seru Dari sekian match yang udah saya mainin Di challenge ini Ketika kita bertemu building sama-sama building ini Ada legendary chest disini Yang bisa kita buka Tapi kita disini akan share dulu aja 12 win kita lagi 12 yang ketiga 12 lagi Oke teman-teman Dan kita udah dapet legendary chest Dengan 12 winnya Ini adalah challenge ketiga saya Yang mendapat 12 win Setelah saya dapet 5 win Tapi saya bisa strike 3 kali ke 12 win Dan legendary yang kita dapetkan adalah Lava Oh kita dapet miner Dan mainnya kita udah max Disini 1 stock lagi Jadi untuk kedepannya Jika kita mendapatkan main Kita akan menjadi 20 ribu gold Dan 12 win chestnya 11 ribu gold Dan beberapa common yang akan jadi gold Ya fire spirit Barbarian hut 10 lumayan lah Oh 1 balloon Sangat-sangat bernama 13 furnace Kemudian ada 13 dart goblin Ada 99 goblin gang 19 goblin hut 4 skeleton army Gak kepake juga sih 326 elite barbs Oke teman-teman Jadi di challenge kali ini Saya udah bisa menangin Tantangan rage ini Dengan 12 win Jadi sekali mencoba Dan semoga deck ini bermanfaat Buat kalian semuanya langsung aja copy Kalau kalian pengen coba Dan kalian harus tuntas teman-teman Karena ini bener-bener asik banget Dan gampang banget menanginnya Oke saya Jay dari JTV channel Mohon pamit Salam urmat buat kalian semua Dan yang kalian mau joki Silahkan hubungi ID lain saya Karena saya free ya teman-teman Silahkan joki PM saya aja Oke goodbye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax